Yang mereka bantai polisi, tentara, guru, ulama, dan tokoh masyarakat. Banyak generasi muda yang tidak mengetahui keganasan dari Partai Komunis Indonesia dalam merebut kekuasaan. Sobat Ransel, ini adalah monumen korban pembantian PKI 1948 di Kota Madiun. Ini adalah nama-nama dari korban keganasan PKI di tahun 1948. Nama-nama di atas ini tidaklah semua daripada korban keganasan PKI. Ini hanyalah orang-orang yang dikenal dengan kepangkatannya. Sementara orang-orang desa tidak dicantumkan di sini. Sementara jumlahnya puluhan orang. Saat ini saya sedang berada di Tugu Kresek yang berjarak 15 km dari Kota Madiun. Di sini dulu PKI melakukan pembantian kepada orang-orang yang menentang ideologi mereka. Yang mereka bantai polisi, tentara, guru, ulama, dan tokoh masyarakat yang tidak setuju dengan paham komunis. Di belakang adalah patung musuh yang saat itu akan memenggal leher dari Kie Hussein, yang seorang Kiai dan juga anggota DPRD Kota Madiun. Banyak generasi muda yang tidak mengetahui keganasan dari Partai Komunis Indonesia dalam merebut kekuasaan. Mereka dalam aksinya sangat sering menumpahkan darah anak bangsa. Dan apa yang terjadi di Madiun ini adalah salah satu rekam jejak dari mereka. Relip ini menggambarkan aksi penumpasan yang dilakukan pasukan dari Kodam Siliwangi saat itu. Sementara ini, dulunya adalah sumur yang dijadikan tempat untuk mengubur korban. Kemudian di atasnya dibikin monumen di sini. Memang suasana di sini agak sedikit mistis. Saya merasakan merinding di sini. Dan seperti ada sesuatu yang gaib. Jadi Sobat Transel, kita juga heran. Belakangan ini masih ada orang-orang yang membela PKI. Kemudian mengatakan bahwa PKI ini adalah korban rekayasa pemerintahan Orde Baru. Tapi kalau kita lihat di tahun 1948 ini, Suwarto belum ada. Kemudian yang menculik pun bukan tentara. Tugu ini melambangkan bahwa dahsyatnya pembantaian. Ada yang disembleh, ada yang ditembak. Sehingga ini mereka terselimuti oleh darat. Jadi Masya Allah Sobat Transel, semoga kejadian ini tidak terulang. Kita lihat nama-nama tokohnya di sini. Polisi, ulama, wedono, tokoh masyarakat, wartawan. Kemudian dari tentaranya, kolonel, letkol, inspektur polisi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang mengherankan kita sekarang, bahwa pendidikan tentang kekejaman PKI ini, sudah terhapus dari mata pelajaran sejarah di sekolah-sekolah. Ini sangat mengherankan. Selama ini banyak orang yang ditipu, seolah-olah PKI itu adalah korban dari Suwarto. Nah sekarang kita ke Madiun, ternyata Suwarto pun belum ada apa-apanya di tahun 1948, tapi PKI pun sudah berhasil membantai ulama pemerintah untuk merubah ideologi bangsa. Dan ini adalah rumah, rumah warga yang dipakai PKI membantai korban-korbannya, kemudian mereka kubur di dalam sumur yang sekarang sedang jadi tubuh ini. Kita akan ke atas bukit, kita lihat di atas patung muso sedang akan memenggal kepala Kiai Hussein. Patung yang kita lihat ini adalah patung muso, sementara yang bersimpu adalah Kiai Hussein. Kiai Hussein, selain seorang Kiai, beliau juga adalah anggota DPRD di kota Madiun. Sobat Ransal, patung ini menggambarkan tumpukan orang yang sedang bersimbah darah. syukurnya ini protokolnya gak begitu ketat, jadi saya bebas untuk naik ke atas, karena tempatnya sepi. selamat menikmati.